Pada hari ini akan saya sampaikan update data. Ada penambahan kasus baru sebanyak 282, sehingga total menjadi 4.839. Ada kasus sembuh 46 orang. Kalau kita lihat distribusi terbesar, DKI sudah sembuh 163 orang. Kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur 76 orang sembuh, kemudian di Jawa Barat ada 23 pasien sembuh, kemudian Sulawesi Selatan 33 pasien sembuh, demikian juga di beberapa provinsi yang lain. Angka kematian bertambah dengan 60 orang pada hari ini, sehingga totalnya menjadi 459. Saudara-saudara yang seperti yang kita ketahui bersama, ini gambaran bahwa penularan di luar masih terjadi. Penularan di tengah-tengah masyarakat masih terjadi. Ada dua faktor besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masih ada kasus positif, tanpa gejala, tanpa keluhan, yang masih berada di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi sumber penularan. Kemudian yang kedua, masih adanya masyarakat yang rentan, untuk tertulat. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo, secara resmi mengumumkan, dua warga negara Indonesia, yang terkena virus corona, COVID-19, setiap hari, di uangnya seakan semakin ditambah, dan tidak akan pernah menurut. Kenapa? Ya, saya nggak tahu. Maka dari ini, mungkin mungkin ada beberapa tips-tips dari saya, untuk menjaga penularan maksimal. Senang setelah kami. Nomor 1, Social Distancing. Social Distancing atau Bicycle Distancing, atau menjaga jarak minimal 1 meter pada tempat keranaan, seperti mengantri di halte basway, ataupun mengantri di rumah sakit, dilakukan agar orang yang sakit, tidak dapat menularkan virusnya, kepada orang yang sehat. Nomor 2, Rajin Cuci Tangan. Mencuci tangan, dengan sabun, dan air yang mengalir, dapat menyebabkan, tahan menjadi bersih, kinclong, wangi, dan terbebas dari virus dan kuman, serta bakteri. Nomor 3, Tidak Berjabat Tangan. Tidak Berjabat Tangan untuk sementara waktu ini, dapat memutus mata rantai penyebaran virus korona. Nomor 4, Tetap Di Rumah Aja. Banyak cara, yang bisa kita lakukan, selama kita di rumah aja. Seperti, berkumpul bersama keluarga. Betapa bahagianya ibu ini, ketika virus korona datang, ternyata, sang bapak sudah hilang. Wah, bahagia sekali ya mereka. Selain itu, selama di rumah aja, kita juga bisa makan, tidur, kuliah, makan, tidur, kuliah, gitu aja terus. Nih, makan tuh, korona goreng, dijamin pasti enak. Jika tetap masih keluyuran juga, maka, siap-siap aja buat ketemu sama mereka. Eh, apakah anda berminat? Nomor 5, Memakai Masker Saat Berada Di Luar Rumah. Eh, tapi bukan masker ini ya. Nah, ini baru masker yang benar. Jika tidak ada masker medis, bisa menggunakan masker lain. Yang penting, menutupi hidung dan mulut. Oke, teman-teman, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon maaf sekali, ada banyak sekali kesalahan dan kekembangan, karena yang benar itu hanya lebih luar, dan yang salah itu ada pada diri saya. Jangan lupa untuk di-like, kemudian di-share, jika video ini bermanfaat, dan subscribe ke channel saya, bagi anda yang belum subscribe. Dukung terus channel saya, agar channel saya segera berkembang, dan segera dimonetisasi oleh pihak hidung. Terima kasih. Nantikan video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.